Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, adanya jalan poros yang memadai sangat diperlukan. Namun akibat luasnya wilayah Kuburaya, membuat perbaikan jalan poros dilakukan secara bertahap. DPRD Kuburaya menilai masih banyak ditemukan jalan-jalan poros yang kondisinya memprihatinkan, seperti badan jalan yang belum memiliki pondasi yang kuat, sehingga mudah rusak dalam kurun waktu yang singkat. Ketua DPRD Kuburaya, Agus Sudarman Syah, menjelaskan, permasalahan ini menjadi pekerjaan berat pemerintah daerah Kuburaya. Maka untuk kedepannya, mesti lebih memprioritaskan infrastruktur jalan poros yang memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Namun Agus menambahkan, jika APBD tahun ini masih fokus ke jalan lingkungan, dengan melihat kondisi seperti ini, fokus terhadap jalan poros tentu sangat dibutuhkan. Untuk kedepannya, lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan poros. Nah kalau APBD tahun ini kan kita melihat konsernya masih ke jalan-jalan jalan. Tentunya kedepannya, kalau kita lihat kondisi saat ini, memang jalan-jalan poros ini kita kondisi yang memprihatinkan. Sipta Pond TV memberi tekan.